selamat menikmati Halo teman-teman, memasuki area PPKM yang sekarang kita sudah tidak tahu lagi ini sudah sampai ke level berapa kita dari Tama Lobster juga mengadakan promo PPKM yaitu paket promo khusus mitra nah kita tahu kalau misalkan di luar sana juga banyak banget teman-teman yang mau memulai budidak usaha lobster air tawar tapi mungkin di antara dari kalian memiliki budget dan bahan atau mungkin keterbatasan dana nah disini dari paket ini kita mengeluarkan 4 paket promo baru dimana harga ini sangat terjangkau buat kalian semua dan semua paket ini disini kalian sudah termasuk menjadi mitra yang berarti kalian bisa menjual hasil panen kalian langsung ke kita nah paketnya ini apa aja? yang pertama kita akan jelasin itu ada paket silver paket silver ini merupakan perwujudan dari paket lelang yang sebelumnya harganya Rp375.000 per 10 ekor nah sekarang ini kita turunkan harganya hanya menjadi Rp250.000 per 10 ekor nah disitu kalian juga untuk setiap pembelian paket silver kalian akan mendapatkan gratis pakan 1 bulan selain itu kalian juga sudah berhak menjadi mitra dan bisa menjualkan hasil panen kalian ke kita nah paket silver ini terbatas ya untuk bulan Agustus ini kita batasi hanya 210 orang pembeli pertama jadi kalau misalkan kalian mau order silahkan hubungi ke nomor-nomor admin ataupun sales yang ada di tombol deskripsi yang ada di video ini kemudian paket yang kedua itu adalah paket gold series gold series ini kita jual di harga Rp1.750.000 untuk paket indukan saja dengan garansi 1 bulan berarti kalian bisa klaim 2 kali yaitu setiap 2 minggu sekali nah freenya apa? untuk setiap pembelian garansi gold series ini paket gold series seri 1 ini kalian bisa mendapatkan free probiotic seperti ini jika kalian beli 1 set kalian bisa dapat free probiotic seperti ini ini ada probiotic yang khusus untuk lobster air tawar dan tidak dijual di mana-mana selain itu untuk kalian yang beli lebih dari 1 paket kalian juga bisa dapetin yang namanya pompa dengan kapasitas 1900 liter per jam jadi kurang lebih nomor serinya adalah 103 bisa merek Takari, bisa merek Aquaman dan seterusnya karena kita tahu untuk teman-teman yang ambil paket gold series 1 atau paket indukan saja bergaransi itu biasanya kalian sudah memiliki kolam teman-teman tapi kalian bingung untuk memulai usaha budidaya lobster air tawarnya seperti apa nah kita sarankan ambil gold series 1 kemudian paket yang ketiga itu kita ada yang namanya gold series 2 gold series 2 ini kita tunjukkan untuk teman-teman yang mau budidaya lobster air tawar tapi tidak memiliki peralatan yang memadai nah biasanya untuk teman-teman yang baru belajar itu memulai dari usaha satu kolam saja sih nah disini gold series 2 itu adalah harga yang biasanya kita tawarkan itu adalah 3.400.000 rupiah sekarang menjadi 2.299.000 rupiah 900 nah jadi ini sudah turun banyak banget yang berbeda dari paket sebelumnya adalah hanya terpalnya saja jadi terpal yang kita pakai yang akan teman-teman pakai itu nanti adalah nomor seri A12 kemudian yang berbeda lagi adalah komponen penyangganya nanti komponen penyangganya akan kita bikin sedemikian rupa supaya bisa untuk diportablekan lagi dan juga bisa untuk dipongkar pasang dengan mudah dan dipasang dengan mudah di tempat kalian ukuran kolamnya 2x1 juga per 1 kolam nah freenya apa? kalian tetap juga kalau misalkan ambil 1 set kalian akan dapat free probiotik 1 ini kemudian pakan juga 1 bulan lalu kalian juga akan dapat pH down jadi pH down ini fungsinya untuk menurunkan kadar pH yang ada di dalam kolam selain itu kalian juga akan dapat pH meter yang real asli sudah dikalibrasi oleh pabrik jadi kalian juga dapat pH meter ini juga nah selain itu ada juga paket platinum biasanya teman-teman yang ingin memulai usaha budi deluxer air tower dengan tipe kolam bertingkat atau lebih dari 1 kolam nah kita tahu kalau misalkan kolam bertingkat itu mau tidak mau komponen rangkanya ini harus menggunakan besi siku lubang makanya untuk paket platinum kalian akan mendapatkan 2 bulan garansi terpal A20 dan juga free pakan 1 bulan kalian dapat alat pH kemudian kalian dapat alat TDS dapat sifon kemudian dapat probiotik dapat ekstra ketapang dapat garam ikan semuanya paket semuanya yang lengkap komplit itu di harga 6.900.000 rupiah jangan lupa garansinya 2 bulan coy jadi seperti itu lobster nya ini kalau misalkan ada kematian kamu bisa klaim garansi selama 2 bulan otomatis 4 kali pengiriman itu bisa kita kirim ke lokasi kamu jadi seperti itu teman-teman silahkan mulai budi daerah lobster air tower sendiri di rumah dan jangan lupa bermitra dengan Tawa Lobster sekarang kita akan nonton video selanjutnya yang ada di deskripsi thank you halo teman-teman kembali ke channel youtube Prataman Gantoro dan video ini kita akan bahas soal gimana prosesnya ketika teman-teman ini mau panen terutama untuk teman-teman yang mungkin di kolam kalian itu fokusnya adalah cetak bibit jadi sekarang ini sekarang sudah jam 12 lebih ya ini jam 12 lebih 15 malam dan kita di kolam mitra kita mas Toha mas Toha bentar aku teman-teman kalau mau lihat mas Toha ini ini loh orangnya halo mas Toha jadi ini salah satu kolam mitra kita dan kita sekarang lagi ambil panen di salah satu bak chambernya dia kita akan ambil panen sekitar 2 incian karena kemarin itu kita ada beberapa order dari salah satu customer kita itu permintaannya berapa kan 250 ya 250 nah 250 itu kalau gak salah dari lokasi mana Jember ya itu dari lokasi Jember dan kita ini sebenarnya lokasi kan di Sidoarjo ya nah kita lagi di Sidoarjo kantor kita itu di Sidoarjo dan kirimnya itu nanti ke Jember kalau Jember itu berarti kita harus mikirkan soal pengirimannya gimana caranya sampai disana itu nggak sampai 25 jam maksimal jadi kayak gitu nah kita lagi di kolamnya ini aku ganti kameranya dulu nah pertama-tama ya kalau misalkan teman-teman tahu pasti yang diambil itu shelternya dulu jelas nah posisi ngeletakin shelternya kalau teman-teman tahu di kolam-kolam itu selalu di pinggiran kolam kayak gini ini sayangnya lagi gelap jadi gak begitu kelihatan ya anggap aja nah ini ini ada di pinggir-pinggiran itu tata letak shelternya dan nanti setelah ini dikuras airnya baru nanti dari bibit ini kita pindah ke lokasi penampungan sementara tapi ada caranya teman-teman biar ketika diambil itu gak terlalu stress jadi kayak gitu pertama-tama boxnya ini kita siapin dulu jadi nyiapinnya itu apa disiapin dulu air yang ada di situ kalau usahakan kolam yang sama jadi sebelum di iniin sebelum di apa namanya sebelum nanti disortir si posisi bibitnya ini kalau bisa ditaruh di lokasi box yang sudah ada yang sudah terisi air kayak gitu nah disini kita yang kita ambil hasil panennya itu sekitar 250 ekor ya tapi padahal di kolam mitra kita ini di beberapa kolam yang lain itu sudah ada panen berapa ekor mas Toha wah buahnya ini jauh yang hitung ada kalau gak salah kan tadi tuh rencana mau ambil 3 inci to ya terus customernya customernya ganti customernya ganti gak jadi 3 inci kalau gak salah minta 3 inci 200 ya kalau ya tadi ya 3 inci 200 terus apa namanya ganti jadi 2 inci 250 ekor nah padahal yang disini dari laporan data kemarin itu 2 incinya itu sekitar 2000 ekor yang sudah siap untuk dijual sekali lagi ya aku kasih tau ya ini prosesnya mas Toha untuk sampai seperti sekarang itu gak gampang teman-teman dan ada proses yang memang sudah dilalui oleh beliau yaitu adalah proses adaptasi kemudian karantina dan lain sebagainya ini semuanya ini isinya adalah kolam untuk pembesaran bibit ya nah kalau untuk indukannya itu sebenarnya cuman beliau tuh indukannya hanya ini aja nah ini ada 1, 2, 3 hanya 3 kolam ini aja sih teman-teman yang dipakai sama indukan sama mana? sama ini ya ini calon indukan jadi dari bibit yang dihasilkan itu untuk adanya resirkulasi indukan dia selalu menyediakan indukan yang ada disini dari hasil kolamnya dia sendiri nah itu yang bikin hasil panennya dia itu tetap sustain sih sebenarnya dan biasanya hasil bibit yang dihasilkan dari kolam langsung tanpa tangkapan alam itu jauh lebih aman dibandingkan dari hasil lobster air tower yang non hasil budidaya jadi kayak gitu nah buat kalian yang tahu ya kenapa kok indukan yang hasil budidaya itu lebih mahal daripada indukan tangkapan alam karena ada proses yang sudah dilalui oleh para pembudidayanya sebenarnya jadi itu yang harus kita hargai bareng sih prosesnya itu dan aku yakin hasilnya tidak akan mengecewakan lah tergantung dari kalian juga sih kalian bisa melewati prosesnya atau enggak ini mas Toha sekarang ngambilnya juga udah langsung pakai tangan udah tiap hari pegangan pegangannya dia ini memang nah dari sini nih kita taruh di pok itu ya jadi aku bilang tadi itu diisi air dulu sementara sampai dimasukkan seluruh hasil panennya kalau untuk karena lokasi dari mitraku ke kantor kita cuman sekitar 30 menit jadi kita cuman nyediakan itu sekitar 4 box aja sih nah ini sekarang kita akan teman-teman akan lihat video timelapse nya timelapse itu ya intinya HP nya aku taruh terus teman-teman lihat prosesnya dari awal sampai akhir jadi stay tune terus aja nah setelah proses pengambilan dudir itu biasanya kan masih kita kita tampung dulu nih sementara kita tampung dulu di satu lokasi dan ini sudah dua kali pembuangan air sisa jadi di dalamnya itu masih ada kayak lumut, alga hitam, kotoran-kotoran lah isinya intinya pencucian intinya pencucian jadi sebelum dia dipindah ke dalam box itu si bibitnya ini harus dicuci dulu ini cuci nya ya simpel aja sih sebenernya biarkan aja seperti ini nah nanti kan dari sumber air yang masuk kan dia akan menghindarkan tapi kotoran lumpurnya itu nanti apa namanya ngendal di bawah nah beberapa kali nanti harus dibuang dulu dibuang dulu terus habisnya dibiarkan nanti airnya biarkan keluar karena di sini nggak sampai 250 kita mau cari lagi yang ada di sana nah ini ke kolam yang kedua mungkin kalau gelap nggak masalah ya teman-teman ya nah kita sekarang akan nguras kolam satunya ya sekarang jam setengah satu berarti sudah kurang lebih hampir 15 menit nih prosesnya sudah jalan 15 menit terima kasih oke ya ini sudah kolam kedua dan sekarang jam 1 kurang seperempat berarti satu kolam ini tadi selesai 15 menit kita akan lihat bibitnya kayak gimana ya nah jadi ini adalah bibit yang dari kolam disini yang kita ambil hasil panennya kalau ini yang kolam satunya yang tadi disana dan sudah ditunggu agak lama ya akhirnya kotorannya bersih akhirnya pun juga bersih disini nah kalau sudah kayak gitu tuh udah enak untuk diangkut nah ini ada yang menarik nih untuk teman-teman tahu ya ini adalah bibit dengan indukan yang sama nih cuy tapi teman-teman bisa lihat dalam satu hasil bibit ya hasil panen itu kayak aku bilang ya ini ada yang warnanya biru ada yang warnanya biasa ada yang biru ada yang biasa bahkan kalau teman-teman lihat kontenku yang beberapa hari yang lalu itu bibit yang dihasilkan dari mitraku itu warnanya putih teman-teman nah kalau misalkan kalian lihat ya warna biru ini itu kayak mereka ada beberapa pihak yang bilang kalau itu itu lobster welcoming faktanya itu ini semua dihasilkan dari indukan yang sama ya kawan Tohaya iya indukan red pro itu weh iya sama aja sama aja sebenernya yaitu cuman strategi mereka untuk jual harga dengan harga yang lebih mahal ya jatuhnya malah kasian sama yang biasa-biasa ini nantinya harganya kalau berbeda terlalu jauh juga nggak ini banget padahal ini dihasilkan dengan indukan yang sama jadi kayak gitu teman-teman aduh kena beluknya rokok ya nah ini indukan yang sama sebenernya tuh ada center yang lebih jelas lagi ya jadi warnanya kelihatan tuh tuh jadi kayak gitu nah ini untuk yang ini mau dibiarin dulu sampai kotorannya nanti hilang baru nanti akan kita proses packing nah setelah dari dua lokasi kolam tadi kita ambil hasil panennya sekarang kita akan mempersiapkan untuk packing di dalam boxnya yang sudah kita siapin tuh disitu dan ini nanti teman-teman harus tau ya kenapa kok dari tadi aku nunjukin kayak ini sekarang jam sekian ini sekarang jam sekian karena kita harus memperkirakan waktu untuk proses ini terjadi jangan sampai di atas 24 jam sih sebenernya tapi karena ini lokasinya kita antara kantor dan kolam teraku ini nggak jauh-jauh banget tetap baru satu data berapa menit yang diperlukan untuk memproses semuanya jadi kayak gitu kalau overall sih kita sekarang disini sudah hampir 1 jam ya ini udah jam 1 jadi masih aman untuk kita proses dan nantinya kalau sampai ke kolamnya kita sebelum nanti pagi itu diambil sama customer jam berapa customer nya? jam 5 subuh jam 5 subuh jam 1 pagi berarti dia ada fase adaptasi penetralan itu sekitar 3 jam nah disitu nanti kita akan mikirkan dari jam 5 subuh sampai ke lokasinya customer ini nanti pulang ya itu berapa jam itu kita harus mikirkan juga oke kita ke sana dulu yuk kita ke sana nah kita ke sana kita akan lihat gimana caranya teman-teman mempersiapkan box nya dan packingnya satu per satu jadi yang teman-teman lihat ini adalah box yang kita pakai untuk hampir hasil panen dari mitra kita ke lokasi kantor kita nah per satu box ini itu kita isi kira-kira seratus ya tanggal ya seratus bisa masuk ya seratus jadi disini ada beberapa layer box per tab box itu awalnya kosong kayak gini sih awalnya kosong kayak gini terus sisi-sisi luarnya itu kita isolasi ya tapi biar nggak merobos keluar habis itu nanti kita taruh yang namanya daun pisang nah kenapa daun pisang soalnya kalau pakai daun yang lain ketipisan nggak nggak jadi aslinya gini setiap kali packing ini kita memang harus selalu pakai daun pisang karena daun pisang ini relatif menetralkan ini ya posisi si loxter nya juga dan nggak panas juga di loxter nya jadi memang harus pakai daun pisang sebelum dimasukkan daun pisang di dalam box ini itu kita kasih air dulu air apapun nih sembarang lah air kita masukkan air dulu kita taruh disini taruhin kapasitasnya seratus setelah nanti dimasuki lima puluh kita layering lagi pakai daun pisang lagi gua dimasukin lagi kemudian packing jadi kayak gitu Kal semangat Kal ngantuk pak ngantuk lucu mas Toha mas Toha kalau misalkan teman-teman tanya nih lokasinya sungai WA teman-teman nomor selalu mengudara di Facebook oke siap Balben Farm ya teman-teman ya Balben Farm jadi nanti aku kasih tau nih ciri khasnya lokasi yang di depan itu kayak gimana ada posternya kayak gimana ya owner nya Kang Toha dan beliau sudah kirim rutin ke kita ini seping piro ini berkali-kali sepulah balik biasanya kegiatannya kita kalau habis panen ya kayak gini-gini nge-videoin itu aduh aneh aku mau di video sampai video jadi kayak gitu namanya Balben Farm teman-teman bisa cari di Facebook ya Kang Toha ya di Facebook namanya apa Kang Toha Kang Toha juga akun akunnya namanya Kang Toha teman-teman bisa cari di Facebook itu kalau mau kesini sendiri alamatnya dimana Balong Bendo Sidoarjo Balong Bendo Sidoarjo jadi kayak gitu ini salah satu mitra kita ini lokasinya kayak gini ya ini cuma satu kolam aja cuy eh satu kolam satu lokasi aja cuy di sana itu ada lagi tuh lokasinya beliau jadi setelah sini Mas Toha juga sudah ekspansi ke agak sanaan dikit lah kapan-kapan kita bikin video sama di agak sanaan dikit ya ya Kang ya seberang jalan ya seberang jalan oh iya tulis di kolom komentar ya kalau kalian tertarik buat ngobrol bareng sama Mas Toha coba tulis di kolom komentar juga ya ntar kapan-kapan Mas Toha tak ajak buat ngobrol di live YouTube ya apa Mas Toha bisa oke pokoknya pokoknya teman-teman tulis di kolom komentar ya ntar kalian akan ngobrol langsung aku tuh pengen ngasih tau ke kalian susahnya dan seneng susah dan senengnya lah budidaya lobster itu kayak gimana jadi gak cuman seneng-seneng nyotok sih oke teman-teman jadi kayak gitu dulu video kali ini itu proses packing setelah panen jadi di next videonya adalah ketika nanti kita ambil bahasa panen jam 1 malam teman ya gue jam 1 jam 1 ya jam 1 padahal tadi datang jam 12 hampir 1 jam nah di next video kita akan jelasin gimana caranya setelah dari packing hasil panen kita taruh di kolam jadi contohnya ini bisa dipakai untuk teman-teman yang adaptasi misalkan ambil dari pembudidaya manapun itu apa yang harus dilakukan pertama-tama terus ketika mindahin ke kolam itu kayak gimana yang sebenarnya itu video akan kita record hari ini juga cuman akan kita publish di kemudian hari jadi kita ada beberapa part lah gitu cuman kalau konten yang besoknya kita akan bahas lebih detail kayak gitu jadi gitu dulu teman-teman thank you semua yang sudah nonton kalau misalkan kalian suka bisa ketik like kalau gak suka dislike aja kalau kalian ngerasa info ini bermanfaat bisa share ke teman-teman kalian yang sama-sama budidaya lobster air tawar jadi kayak gitu teman-teman thank you and see you next time bye